...tidak menghalangi Karen Agustiawan mundur dari posisinya sebagai Direktur Utama PT Pertamina. Menteri BUMN Dahlan Iskan menjelaskan, nantinya pengganti Karen akan berstatus sebagai pejabat sementara hingga ada keputusan dari pemerintahan baru. Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan telah menerima surat pengunduran diri Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan. Namun Dahlan hanya mengatakan Karen mundur karena alasan keluarga dan ingin berkonsentrasi mengajar di luar negeri. Pengamat yang juga mantan Sekretaris BUMN Said Didu menduga, Karen mundur sebagai Dirut Pertamina diduga adanya tekanan yang besar saat dia menjalankan tugasnya saat ini. Baik dalam negosiasi kenaikan harga LPG 12 kg, maupun dalam penyelesaian utang subsidi BUMN Pemerintah ke Pertamina yang mencapai Rp49 triliun. Gaji Karen yang mencapai lebih dari Rp200 juta per bulan tidak menyurutkan niatnya untuk mundur dari perusahaan minyak dan gas negara tersebut. Kekayaan Karen pun dipantau publik. Sebelum menjabat di Rp1,9 miliar. Setelah menjabat di Rp1,9 miliar pada 2009, kekayaan perempuan lulusan teknik fisika Institut Teknologi Bandung ITB tersebut menjadi Rp2,5 miliar atau naik Rp600 juta. Karir Karen dimulai sebagai analis dan programmer mobil oil Indonesia dan selanjutnya berkembang menjadi Direktur Hulu Pertamina pada 5 Maret 2013. Pemerintah memperpanjang jabatan Karen sebagai dirut Pertamina untuk periode kedua, 2013-2018. Selama 6,5 tahun berkarir, Karen sudah membawa Pertamina menuju perusahaan berkelas dunia. Menurut anggota komisi 7 DPR dari PDI Perjuangan, pengunduran diri Karen masih menjadi tanya-tanya besar. Apa ini hipotesisnya kalau dari kinerja pusat 6 tahun, perusahaannya oke, masuk global fortune, itu kemudian dia punya brigade 200K, 200K, lalu tiba-tiba caw. Bagi kami question mark. Tetapi kalau toh itu kemudian diambil, maka jawaban satu-satunya adalah mandut kami. Ini hipotesis ya, sekali hipotesis, itu adalah konservasi politik yang berubah. Pengganti Karen nantinya akan ditentukan oleh Komisaris Pertamina. Menek BUMN Dahlan Iskan menjelaskan, nantinya pengganti Karen akan berstatus sebagai pejabat sementara hingga muncul keputusan dari pemerintah baru. Tim Liputan, Mitro TV. Tidak menghalangi Karen Agustiawan mundur dari posisinya sebagai Direktur Utama PT Pertamina. Menteri BUMN Dahlan Iskan menjelaskan, nantinya pengganti Karen akan berstatus sebagai pejabat sementara hingga ada keputusan dari pemerintahan baru. Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan telah menerima surat mengundurkan diri Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan. Namun Dahlan hanya mengatakan, Karen mundur karena alasan keluarga dan ingin berkonsentrasi mengajar di luar negeri. Pengamat yang juga mantan Sekretaris BUMN, Said Didu menduga, Karen mundur sebagai dirut Pertamina, diduga adanya tekanan yang besar saat dia menjalankan tugasnya saat ini. Baik dalam negosiasi kenaikan harga LPG 12 kg, maupun dalam penyelesaian utang subsidi BUMN Pemerintah ke Pertamina yang mencapai Rp49 triliun. Gaji Karen yang mencapai lebih dari Rp200 juta per bulan tidak menurutkan niatnya untuk mundur dari perusahaan minyak dan gas negara tersebut. Kekayaan Karen pun dipantau publik. Sebelum menjabat dirut Pertamina, kekayaannya mencapai Rp1,9 miliar. Setelah menjabat dirut Pertamina pada 2009, kekayaan perempuan lulusan teknik fisika Institut Teknologi Bandung ITB tersebut menjadi Rp2,5 miliar atau naik Rp600 juta. Karir Karen dimulai sebagai analis dan programmer mobil oil Indonesia, dan selanjutnya berkembang menjadi Direktur Hulu Pertamina pada 5 Maret 2013. Pemerintah memperpanjang jabatan Karen sebagai dirut Pertamina untuk periode kedua, 2013-2018. Selama 6 setengah tahun berkarir, Karen sudah membawa Pertamina menuju perusahaan berkelas dunia. Menurut anggota komisi 7 DPR dari PDI Perjuangan, pengunduran diri Karen masih menjadi tanya-tanya besar. Pertamina menuju perusahaan 6 tahun, perusahaannya oke, masuk Global Fortune, kemudian dia punya Brigada 200K, 200K, lalu tiba-tiba...